gimana ya pak? saya bisa iyaa serius? polisi ya gila bos, kalo artis polisi secepet itu ya yuk guys kembali lagi di channel FKR Project nah oke jadi buat temen-temen semua kita sekarang bakal ngebahas berita viral lagi ya wah sial banget berita viral yang kemarin itu tentang aremafc wah konten gua kena pelanggaran tapi gapapa, kita bakal ngebahas konten-konten viral tapi ga peduli dengan pelanggaran youtube yang penting kita bahas video viral ah ga peduli gua yang penting yang klik tombol subscribe ya temen-temen kalo kalian klik tombol subscribe gua pake semangat lagi dan kita bakal ngebahas jadi disini mbak Imbuang mulai berulah lagi ya viralnya wow viralnya ga ada habis-habis ya dari viralnya banyak banget dan sekarang viral yang dimana ngerjain polisi temen-temen ya jadi kalian tau lah polisi adalah ya negara yang sangat konoha sekali anda salah sedikit ditangkap cuma mbak Imbuang yang bisa nge-prank polisi guys disangkar nih yang lagi bos gila ini kayaknya prankster aja kayaknya bakal ketangkep sih tapi karena dia ada nama kan ini nge-prank polisi ya walaupun ga baik jadi pranknya kali ini tentang KDRT yang dimana lagi viral banget Risky Bilar dengan Leslie nah disini kita bakal nge-reaction video mereka dan ada momen dimana Deddy Kobuzer ini ngebahas video Baim Paul jadi video ini bakal panjang banget karena kita bakal nonton bareng-bareng ya dan video ini kalo gua cek di kontennya Baim Paul ini videonya sudah dihapus guys jadi tapi masih ada lagi video dari yang lain ya gapapa ya kita nge-reaction tanpa ya ga tau gua gimana ini nanti the next year tapi gapapa kita nge-reaction bareng-bareng tentang konten ini gimana tanggepan kalian tentang video ini silahkan tulis kolom komentar di bawah langsung aja kita mulai klik tombol subscribe ya temen-temen Polisi maaf bro lucu polisi nge-reaction sama sih kayak video ini ngebahas hal yang viral ya temen-temen kok ilang? oh sorry 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 oke kita coba baca Mbak Im Wong oh dia nge-tank ini bener akunnya Master Kau Boozer sorry bro kali ini gua cuak banget dan gua sirik gimana caranya gua bisa kayak lo ya konten keluarga sama prank but bro this is out of limit I'm sorry not funny ini bukan bercanda dan ini jelas merendahkan polisinya dan KDRT are you out of mind? yes I don't know chat you personal car it's not personal anda tau gak? channel ini sangat buruk tentang konten bahasa Inggris ya tapi ya paham aja gitu maksudnya dari logatnya ya aduh waduh ucapan adalah doa bisa kena lapor laporan palsu kah? Mbak Im Wong dilaporin tidak susah itu susah sekali Mbak Im Wong makin kesini makin kesana banyak banget yang protes ya teman-teman mari kita react sama videonya gua juga penasaran sampai kok bisa gitu seorang Deddy Kowoozer itu mengomentarin video ini guys oke jadi gua udah mempersiapkan videonya ini videonya guys ini ada di kontennya ada info apa hari ini kita coba nonton kalau gak salah poin paling penting itu di menit ke lima teman-teman oke di menit kelima ini kita bisa nonton bareng-bareng oke kita tonton ya satu dua tiga kita mulai saya mendengar aja dah gak nanya lagi ini apa sayang? ini gimana kak? ijin coba ijin ijin coba ijin coba aman mbak boleh di dikit aja tapi ya dikit aja ya cuak aiskrimnya segepok coba segepok coba sampai habis sampai habis iya dikit aja sampai habis tadinya saya janjinya dikit aja gua minta lima ribu aja sampai nangis-nangis ini anak bayi mbak awi segepok coba uangnya ijin coba uangnya yaudah gak apa-apa gak apa-apa namanya oke iya lagi heboh tuh berita yang kdrt itu sekarang sekarang nah disini dia ngomenin tentang kdrt ya lagi rame banget dia viral nah jadi dia kayak pengen ngangkat konten ini kita dengerin aja karena kenal sama dua-duanya gak enak juga berkomentara cuman ya hebo banget dengerin beritanya aja kita eh aku pernah kdrt gak bangga kdrt? gak pernah gak pernah gue jambak itu gue jambak itu gue jambak itu udah lanjut laporan gue jambak itu malah ketawa orang lagi serius ini cuma konten ya jangan sampe seriusan polisi gak lucu ini polisi kedua ini iya jadi kita dengerin aja bosku ya iya bos nah nanti lucu juga nih saya mau tau nih kalo misalkan paulat kan kita udah ada kamera ya nantinya jadi nanti kamu setiap polisi nanti kamu ini ya perasaan gak enak nih bosku oh berarti ini idenya eh mbak Im ya temen-temen idinya dia guys kurang kdrt gak ilang kak waktu itu kira dong udah ilang udah ilang masih biru gak? udah ilang udah ilang nanti coba ya lagi ada polisi gitu pak soalnya kdrt ini sih gimana ya ada yang ke polisi bener ada yang lagi di jalan coba kali ya tapi kan mas ada yang minta buktinya buktinya apa? foto aja nah kok foto mana apanya kdrt gitu terus aku jawabnya apa? visum aja pak visum ada ini di dalem bilang gitu iya ini cuma konten baik paulus yang bisa ngeprank polisi kalo anda youtuber biasa tidak ada nama jangan selesai selesai ingat polisi ya anda bakal ketangkep tidak lucu duit gak seberapa ya ketangkep gue pengen denger apa ininya apa komenternya komentar si polisinya kan ada ketawa ada yang bener kalo bener ya ikutin aja berarti harus 2 mobil ya 2 mobil ya kalau 1 mobil kalau 1 mobil gak apa-apa 1 mobil ajalah pas dia ke dalam baru jadi kita pengen tau aja boski ya nanti kan polisi gimana ya ada yang kantor polisi coba ini ada jd nya ya coba ini aja mumpung mumpung kita lagi jarang nih saya biasanya suka gak ketemu yuk oke diorang jalan ya ke polisi ini gak masuk tim sedang bersiap-siap dan menyusun rencana dia juga takut oke dia juga takut lagi mikir alasannya apa kdrt nya awalnya saya mau buat laporan laporan apa kdrt cuy pinter-pinternya lagi viral ya ngambil bikin suami gitu aja kan ada salah kamu juga tapi kan saya gak tau kalau itu di ini tasnya bolong gitu ya begitu ya cara buat prank ya jadi alasannya enak kdrt ini ini gak marah oke diorang lagi turun gimana sekarang enak posky ada gini ya kita bisa lihat ya pak selamat ya waduh sebenarnya gak bagus sih konten kayak gini ya temen-temen prank sih cuma ini pranknya agak serius masalah lagi hangat banget kan kdrt itu kasus karena pemukulan ya temen-temen bayangin cuy pemukulan dibuat permainan wow kalau lu bukan Mbak Imong gua rasa lu bakal ketangkep sini oke dia masuk ke tempat kantor polisi masuk ya saya tunggu saya tunggu di sini ya saya tunggu di sini ya kok bergetan sih apa yang bikin bergetan ya sekarang seru tuh pas selamat lagi nonton di sana kok kita kayak FBI gini ya FBI 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 terserah pak terserah pak selamat aja dia jadi kita gak perlu keluar ya dia tegang dah tegang dah tegang dah tegang enggak menurut pak selamat ini langsung ketawa atau gak polisinya enggak gua bilang langsung ketawa ini 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 ketahuan gue sih yang muncul tukang prank katanya kalau mas suami yang nongol bapak baru bapak baru ya kalau yang seringkah ya ini kan belum-belum tahu nih ini laporan bener gak nih gitu itu kayaknya yang tegang banget loh iyalah bos kalau lu bukan artis ya ketahanku kayak gini yaudah siap ya iya iya bapak itu berapa gak saya mau bikin pelaporan bisa pak pelaporan bu bikin pelaporan tindak KDRP waduh 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 di rumah di tanah kusir sini ini suaminya bukan bukan ini temen saya nemenin oh dia gak tahu itu paula we artis gak tahu itu paula ini bukannya siapa artis iya buka iya tau dong polisinya tapi kok asyik juga ya nonton prank ini ya walaupun emang gak baik sih cuman gak ada gimana tapi asyik juga suami saya ke DRT makanya saya mau bikin pelaporannya dimana ya pak saya bisa tau lah iya super serius polisnya gila bos kalau artis polisi secepat itu ya oh tidak canda ya negeri konoha tidak seperti itu tidak membedakan orang ya temen-temen polisnya polisnya bercaya iya pak iya pak ya maaf ya pak polisi ya kita nanti di PPA oh di Polis nanti kita bisung dulu nanti bisung disana oh gitu jadi gak di gak disini ya pak berarti langsung ke Polis Polis langsung Polis actingnya pintar juga ya eh oh mati ya sini sini aja sini 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 buruan orang kaya beda ya bisa-bisanya di HP cuy ngeliat ini jelas gampangnya polisnya dimana sini siapa yang yang ini siapa apa yang kDRT siapa suami saya waduh gila cuy jadi kayaknya kayak benar dipermainkan bos Polisi oke let's do eh ceritanya kita ini ceritanya kita bilang maaf ya maafin 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 gitu-gitu telepon ya sayang maafin aku kamu dimana gitu ya iya bentar pak sayang sayang maafin aku dong aku minta maaf kamu dimana nih di Polisi ini dimana nih di daerah kan nih polisnya kebayaran nama kebayaran nama kamu ngapain kamu ngaduh apa jangan dong gimana dong nonton ini aku kamu pura-pura iya ceritanya suaminya lepon iya yaudah mandi dulu deh mandi gila bos ini prosesnya serem-serem visum dulu ya pak prosesnya itu laporan dulu oke baru visum atau gimana nanti langkah-langkahnya ibu datang kesana disana polis yang diatur disini oh jadi di terkaca ibu saya sendiri harus diatur sama polisi oke jadi saya gak bisa ngapain visum sendiri ya gak bisa oh jadi langsung disananya karena masingan dulu karena diatur sama polisi coba ibu udah kalau udah matang laporan gimana ibu ibu waduh gila langsung dihadang cuy langsung dihadang ibu-ibunya serius banget nih masalahnya berarti ya jadi kalau ini ini kemarin sih beding-beding minta maaf cuma saya gak suka cara perlakuannya aja sih pak gitu jadi saya kayaknya harus lapor jadi kalau saya gak bisa cabut tuntutan ya pak karena ini baru pertama kali sih pak jadi saya gak tau jadi sebaiknya bagaimana saya kan butuh butuh masukan ya prosesnya udah gak kuat ya dengan caranya cuman kalau saya udah pelaporan gitu prosesnya kayak gitu seperti apa sih pak kayak gitu pak sampai narik nafas bos polisinya ya gimana ya polisi pasti agak tegang sih ini masalahnya public figure kan dia bilang ya agak tegang pastilah kamera-kamera ini saya halo udah selain kamera oh udah tau dia kamera ini suami saya nih telepon ya halo kamu dimana? di polisi mau ngapain? mau ngapain? gak usah ngelapain ngapain? iya aku gak kuat iya aku gak kuat kalau ini gak ada ikat hahaha iyaa yaudahlah udah ketauan ini aku public figure ya tame ya langsung ganti 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 baju tame eh ini si perauan iya pak 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 iyaa ini gak ketauan ini aku tengok kenapa ini ngeprick hahaha 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 bapaknya udah bapaknya udah ini serius kasian pak beneran bu mau dilaporin nanti jadi rame loh katanya gitu bapaknya bapaknya ini ini ya kata dediko buzzer mempermainkan polisi ya temen-temen iya sih bener sih tapi agak menarik juga sih kontennya oh iya baik banget kenapa tadi malah gak di anjirkan ya belum belum ngomong panjang kamu udah dateng oh siapa yang bilang tadi ini ada ketauan kameranya tadi aku sih tapi tadi kirain ketauan ternyata oh iya oke di iya pas dia pergi pas dia pergi bapak maaf pak bapaknya udah mau ngasih step-stepnya kan kita nah amitamu singan juga mendalik jangan sampai ketok sayu kirain tuh dia denger lho kirain tuh kirain tuh gimana nih kalo polisi ya wow para bedah ini kontennya oke aku pikir tuh bapaknya curiga ternyata kok engga serius dia mau kasih tau ternyata serius kayak wah rame lagi nih gitu kan Pas belum ngomong panjang malah mendadak trik suamiku Aduh, padahal tadi gak dikasih tanda-tanda Eh gak jadi, belum tau, belum tau, gitu Gagal, 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 tapi jadi lucu Jadi kita pengen tau aja panggilan harusnya reaksi dan... Tapi tadi malah jadi gini ya, baik ya Baik, apa aja? Lebih baik jaman, jadi heboh Oh jadi peraturannya begitu ya harus ke forex Eh, forex Forex, karena pisupnya itu Pesup Persyaratannya pisup Semuanya di forex Bisa anjur karena jaman dulu paling luasnya Iya, makanya ini kan ditanggungin Oh, saya Ainsa lagi cokelat Gara-gara gue berantakan di Lagi seru itu ya? Iya, iya Kurang panjang sih emang videonya sih Iya sih Banyak lagi wajangan, ngasih tau jangan dulu dipikirin Karena kan public figure rame lagi KT gitu, takut rame lagi Tapi, pokoknya kalau misalkan KDRT itu memang ke forex Tapi tadi ditanyain KDRT nya siapa? Aku bilang suami gitu Oke, oke, oke Oke, ini lebih ke... Udah ketahuan pasti ke ilmu-ilmu ya Ya, gimana guys? Itu adalah kutipan video pranknya ya teman-teman Oke, kita baca komentar di YouTube ya Di luar sana banyak perempuan mati-matian Berjuang melawan KDRT Gak dapat keadilan batin Serta fisik disiksa Gak ada satupun yang ngebela atau ngelindungi mereka Mereka berteriak Minta pertolongan Tapi gak ada yang ngulurin tangan Dan hal seperti ini dijadikan konten Ngeri ya Orang kalau ngejar harta dunia Nurha ini Mati cepet atau lambat Mba M dan yang lainnya Akan menuai dari apa yang mereka lakukan Selama ini termasuk konten-konten sensitif Yang mereka angkater untuk perempuan-perempuan di luar sana Wow, jadi ceramah Oke lanjut lagi Yang berjuang melawan KDRT Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Saya sangat menyayangkan apa yang kalian alami Serta tidak bisa banyak membantu Namun saya hanya bisa berdoa Semoga cepatnya kalian mendapatkan keadilan Wow Wow Ini dari lubuk paling hati dalam ya temen-temen Gue bacanya sampai wow Iya sih banyak banget perempuan di luar sana Yang berjuang demi KDRT ya Banyak yang bener-bener digebukin Dan Polisi nyatanya Memprosesnya agak lama gitu Itu yang banyak berjual Tapi hal kayak gini Lagi sensitif kayak gini Dijadikan konten Jadi viral lagi deh Seharusnya Berternama bagaimana impact bagi korban Tolong gunakan power untuk baik Menjadi sasak gun Wow Banyak Ternyata di comment ini Banyak hal-hal yang Kontroversi ya temen-temen Wow Ternyata gue gak nyangka Comment di Youtube ini lebih Wow banget Lebih kontroversi was Daripada Diko Boozer Oke Ini juga ada video yang viral ya KDRT dijadikan prank Dan ini banyak banget dari komen-komennya Diko Boozer Ada Jeremy Polim Ada Celebrity Sanisa KDRT Bukan untuk bercanda Apalagi prank polisi pun Prank gimana nih Kegimikan dalam rumah tangga Wow Banyak artis-artis yang centeng biru temen-temen Itu pada protes semua sih Kama konten ini Asli sih Ya wajar sih Banyak yang gak terima juga ternyata Gak hanya kita Dan artis pun banyak yang Wow Agak lain sih emang si Baim ya Wow Wow Oke Nec-nec Ini tidak Tidak Oke kita lihat Ada dari Sabrina Harika Bukan untuk bercanda Apalagi prank polisi pun Oh ini sama ya Dunia manja Emotnya sedih Calina Evela Gita Kenapa sih ini namanya teman ya Masa musibah dijadiin bahan begini Ya Iya juga Gimana ya Konten bos Konten is real gitu ya Konten is nyata gitu Uang is cuan Lebih sakit si Baim sama bininya Daripada gua si Om Botak Jujur lah Jujur lo Nikita Mirjani cuy Itulah hidup Kok apa-apa demi konten kacau Nikita Mirjani Selalu ada dimana konten itu viral ya Untung Nikita Mirjani tidak buat konten ini juga ya Banyak banget artis yang komentar Gimana menurut kalian tentang video ini Ya gua nge-reaction video Moment dimana Terjadinya mulai prank Sampai akhirnya prank ya Terjadi ya Nah seperti ini aja Videonya itu Reaction gua Jadi BTW Kalau gua ada salah-salah kata Seperti biasa gua minta maaf Kalau menurut gua Konten kayak gini Yang lagi rame-ramenya Apalagi menyangkut aparat negara Menurut gua itu tidak baik dijadikan konten Dan satu lagi sih Kalau lu bukan Punya nama Lu buat konten prank kayak gini Yang ada lu diproses hukum sih Karena ini BTW diorang Menurut gua karena Mereka punya nama Public figure Nggak mungkin ditangkap Kalau mereka ditangkap Akan menjadi berita yang sangat heboh lagi Mungkin polisi bakal Beribet lagi Kejadiannya seperti ini Ya itu aja sih Yang bisa gua tangkap Dari konten-konten ini Dan konten ini Ya ke DRT Bener banget Tadi ada salah satu komen yang bilang Ini perjuangan seseorang wanita Untuk membela dirinya Banyak di luar sana Wanita yang Takut banget ngelaporin polisi Tetapi malah jadiin sebuah hal seperti ini Ya itulah Dan banyak banget yang ngebela Bahkan Yang ada dihilangkan oleh suaminya Yang mau ngelapor KDRT Mereka nggak bisa Polisi nggak percaya Di prosesnya terlalu lama Akhirnya Mereka malah dipukulin duluan Banyak banget perjuangan KDRT yang gua tau sih seperti itu Oke thanks guys Ini kita udah nonton channelnya Thanks buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa klik subscribe Karena video ini Bakal ngebahas Channelnya bakal ngebahas Hal-hal isu yang lagi viral ya Thanks buat kalian yang udah nonton ini And see you again Sampai ketemu di next video And see you Goodbye Bye bye